Ternyata, Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM memiliki hari peringatan khusus lho. Tanggal 27 Februari merupakan hari LSM Sedunia yang didedikasikan untuk mengakui dan menghormati semua organisasi non-pemerintah dan nirlaba. Hari LSM Sedunia diawali oleh Marcus Lior Skatmanis pada tahun 2009, seorang wira usahawan sosial, namun baru diakui oleh Uni Eropa, PBB, dan organisasi internasional lainnya dan diresmikan pada 27 Februari 2014. Sebenarnya, LSM sudah ada dari abad ke-18 dengan nama Organisasi Non-Pemerintah, diciptakan oleh Piagang Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 71. Di Indonesia, awalnya sebelum disebut dengan LSM, dikenal dengan istilah ORNOP atau Organisasi Non-Pemerintah. Istilah ORNOP ini muncul pada tahun 1970-an dan merupakan terjemahan dari istilah NGO atau Non-Government Organization. Kemudian, LSM mulai digunakan sebagai istilah pada seminar ORNOP tahun 1980 atas inisiatif dari Bina Desa, Walhi, dan YTKI. LSM di Indonesia sudah berlangsung sejak awal abad ke-20 yang diawali dengan dibentuknya Budi Utomo di tahun 1908 sebagai LSM pertama di Indonesia. Golkar sejak dulu juga terus mendukung dan mengawasi LSM agar berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah. Sejak kehadiran LSM di Indonesia, LSM memegang peran penting untuk masyarakat. LSM menjadi wadah penampung sekaligus penyalur aspirasi masyarakat juga memelihara dan menciptakan suasana yang stabil. Nah, sekarang jadi tahu ya peran penting dari LSM untuk masyarakat dan juga negara. Harapannya ke depan, LSM terus menjaga tujuan dan fungsi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya!